Kenapa malam ini saya memakai baju hem? Ini alasannya. Hai guys, Assalamualaikum, selamat malam sahabat Youtube, selamat menyambut bulan syuci Ramadan, mohon maaf bila ada salah kata dan konten yang kurang berkena di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jadi banyak teman-teman yang sering tanya, kenapa sih saya nggak pernah bikin vlog video itu siang hari dan selalu membuat video itu malam hari. Oke, karena saya di sini tuh bekerja sebagai TKW luar negeri dan saya bekerja di Taiwan. Di sini saya bekerja merawat majikan yang bisa dibilang itu masih sehat, jadi saya tusungkan untuk membuat vlog video itu siang hari. Jadi saya bikin videonya itu benar-benar keterbatasan waktu guys, hanya bisa malam hari setelah selesai mandi malam. Dan biasanya saya kalau mandi itu sekitar pukul 8 lebih, saya baru mau mandi dan hanya waktu malam lah saya bisa membuat video. Oke, jadi malam ini saya akan membahas sesuai dengan judul I am Seagull. Oke, jadi banyak teman-teman yang bertanya, Nyonya Lejai itu gadis? Istri orang atau janda? Saya akan menjawab jujur malam ini, menjawab pertanyaan kalian dan rasa penasaran kalian untuk malam ini akan terjawab. Singkat cerita, saya adalah janda anak satu. Karena rumah tangga saya hanya bertahan selama 2 tahun. Karena ketidakcocokan, jadi kami memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya ini terlalu pribadi untuk saya bicarakan secara detail. Karena takut menyinggung sebelah pihak. Jadi saya adalah janda anak satu. Jadi rasa penasaran teman-teman sudah terjawab, sudah. Oke, dan kenapa alasan malam ini saya memakai baju kemeja? Karena saya kepingin, guys. Oke, jadi ini buat pengalaman saja ya buat teman-teman yang belum menikah atau yang masih single. Alaka baiknya menikah dalam keadaan sedikit punya tabungan. Lebih bagus alaka baiknya juga mempunyai usaha kecil-kecilan. Karena kebutuhan setelah menikah dan mempunyai anak, itu kebutuhan itu semakin banyak, guys. Jadi seperti itu yang saya alami. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video saya. Semoga kalian sehat, bahagia, banyak rejeki, dan suka selalu betul-betulnya. Oke, itu saja singkat cerita malam ini. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan selamat menyambut bulan syuci Ramadan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan konten yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.